Hari pertama masuk sekolah, diwarnai orang tua murid di Indramayu Jawa Barat yang merebut bangkus sekolah. Sejumlah orang tua murid mengikat dan menggembok kursi pilihannya, agar tidak direbut oleh orang tua murid lainnya. Beginilah saat gembok pagar sekolah dasar Negeri 4 Kedokan Agung Kecamatan Kedokan Bundar, Kabupaten Indramayu Jawa Barat, di hari pertama masuk sekolah. Para orang tua berlaria menuju ruang kelas dan berebut bangku, di mana nanti ditempati anak-anaknya saat belajar. Bahkan sejumlah orang tua murid mengikat dan menggembok bangku sekolah, agar tidak direbut orang tua murid lainnya yang belum mendapatkan bangku sekolah. Menurut orang tua murid, bahwa demi mendapatkan bangku sekolah, selain datang lebih awal, mereka juga terpaksa mengikat dan menggembok bangku pilihannya. Menurut Kepala Sekolah Dasar Negeri 4 Kedokan Agung, bahwa perebutan bangku mengikat dan menggembok bangku sudah menjadi tradisi di setiap ajaran baru. Sudah menjadi kebiasaan, tradisi, setiap ajaran baru orang tua wali murid untuk mencari tempat yang di depan. Makanya sudah kebiasaan ada yang dari jam 3 dan yang dari jam 4 pagi sudah nunggu di depan sekolah untuk mencari tempat duduk yang di depan, supaya belajar anaknya mungkin anggapannya supaya lebih jelas, lebih informasi yang disampaikan oleh Bapak Ibu Guru, supaya dapat diterima dengan baik. Kepala Sekolah Dasar Negeri 4 Kedokan Agung menambahkan dan menghimbau orang tua murid untuk tidak mencora corek meja atau bangku sekolah saat merebutan.